Baik, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa rendahnya penyerapan tenaga kerja menjadi perhatian Partai Perindo. Melalui Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Perindo Kabupaten Serang, partai ini menggelar kegiatan rekrutmen dan testimoni penyaluran tenaga kerja gratis. Program ini sebagai bentuk solusi pemuda perindo bagi tenaga kerja muda yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di wilayah Kabupaten Serang. Tingginya angka pengangguran masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Tidak hanya berdampak kepada meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran juga menjadi penyebab menurunnya pendapatan per kapita suatu negara. Faktor terbesar penyebab pengangguran adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Adalah memang lapangan kerja itu terbatas dibandingkan dengan pertambahan angkatan kerja setiap tahun. Angkatan kerja kita itu bertambah sekitar 1,5 juta setiap tahun. Sementara perluasan kesempatan kerja kurang dari itu. Rendahnya penerapan tenaga kerja menjadi perhatian partai perindo. Melalui Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Perindo Kabupaten Serang, partai pimpinan Hari Tanu Sudibio ini menggelar kegiatan rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja gratis. Program ini sebagai bentuk solusi pemuda perindo bagi tenaga kerja muda yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di wilayah Kabupaten Serang. DPD penguda perindo kabupaten Serang sudah melakukan apa namanya kerjasama. Sekarang sudah dua perusahaan yang sudah kita kerjasama diantaranya perusahaan Garmen dan bagian satunya perusahaan UDA. Dan Alhamdulillah kita sudah menyalurkan tenaga kerja sekitar 350 orang. Kemudian ke depan DPD penguda perindo kabupaten Serang bisa melakukan pekerjaan sama dengan beberapa perusahaan yang ada di wilayah Serang Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, pengangguran di Kabupaten Serang mencapai 13 persen atau sekitar 82 ribu orang. Angka ini menjadikan Kabupaten Serang sebagai daerah yang memiliki jumlah pengangguran tertinggi di Provinsi Banten. Tim Liputan 9 News melaporkan.